Brody, 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 sisa hero dari kuatnya, super awat, tapi untuk super awat sini kita tahu full hero dia banyak banget, banyak banget, kita gak ada yang tahu, entah itu Melisa antar keluar, entah itu Clint yang keluar, entah itu, Nathan yang keluar, Nathan masih banyak banget, bahkan last pick loh, super awat last pick, wow, dengan marksman yang sudah banyak banget dihabisin ya, bener-bener, ini, tapi ya balik lagi ya, rebellion juga gak mungkin pick ke marksman lagi kayaknya, jadi cukup confidence juga, cuman ini kalau dilihat-lihat ya, ini GPX, bagus ngambil, harus lihat dulu nih, karena ada potensi, Kari juga bisa keluar dari awat. Ya, Kari bisa banget jadi pilihan, karena dia udah punya tiga bahkan frontliner yang super strong ya, yang bisa menjadi badannya nanti, dan dia membutuhkan damage yang stabil tapi besar, Kari adalah salah satu jawaban yang cukup tepat sebetulnya. Hmm, kita lihatnya bagaimana kiprah dari Kari, apakah nanti akan mener, bener-bener dipik oleh kedua tim ini. Sementara itu GPX memiliki kesempatan pertama untuk melakukan benefit. Wow, Lunox, langsung aja. Oke, Lunox dan Mathilda, satu kekurangannya mungkin ada dari sisi crowd controlnya ya, yang coba ditutup sama Julian sendiri. Tapi menurut aku dengan adanya Lunox dan Claude, tiga frontliner ini harus hati-hati loh, gak boleh maju terlalu depan sampai off position bisa banget untuk dipanis. Nah, bener banget cuman elemen burstnya dapet banget dari rebellion ini menang banget, ada Claude. Oke, Julian juga semi burst bisa dibilang tapi, Kari. Kari. Wah ya, Kari tadi yang kita bilang ya, awat Kari. Kari. Sudah keluar. Speedy like will ya, menjadi armor breaker siapapun yang ada depannya pasti kelas. Ya, untuk early game-nya nih. Lim, kalo menurut prediksi aku, sebenernya dari hero power, agak imbang. Cuman sebenernya kalo diliat-liat, kiri mustinya masih bisa sedikit memenangkan area tertop. Ya dari rebellion, dia sedikit lebih unggul ya. Walaupun kalo dari kontes, retribution-nya lebih unggul karena GPX. Kita tau lah Balmond, lethal counter ditambah dengan adanya retribution. Itu bener-bener mengerikan. Tapi kalo kita lihat pressure dari masing-masing roamer, Matilda akan lebih diunggulkan di awal. Karena ya Matilda sendiri range gitu kan. Dia punya damage dan punya escape di awal. Nih, belum lagi kan untuk pergerakan dari beberapa player ini agak-agak sedikit sulit di awal-awal seperti ini. Harus membuka. Contoh kayak Kari. Nah, Kari di awal-awal juga. Damage kagak ada. Ngandali phantom step doang gitu. Cloud-nya juga. Rotifier ya bener-bener emang harus ditahan untuk bisa menambahkan lagi movement speed-nya. Menambahkan attack speed-nya. Menambahkan damage-nya juga. Tapi Riezo mulai bergerak pula ke bagian atas. Dimana Fredokiti ada di dalam rumputan akan kak. Dia berhasil untuk langsung memberikan damage yang begitu banyak. Dan bener-bener aja ada power of nature. Udah muter tadi batunya. Kena kerahang dari Riezo. Seperempat darah di early game. Berasa juga ya. Cuman ya pasti kedua tim akan bermain ke arah gold lane-nya. Sambil menunggu turtle akan up di bagian bawah. Ini kalau kita ngomongin Masha dan juga Tamuz. Ini udahlah clear-clearan aja lah ya. Kita lihat. Oke, ada sedikit engage. Belum ada komitmen di sini. Ray Tradukiti hanya membayang-bayangi saja. Sekalian clear di bagian tengah. Oke, ini Ray-nya memang sangat-sangat memancing sekali ya Pak ya. Pancing dulu lah. Mancing dia. Numpang lewat dulu guys. Sekalinya ada yang maju. Langsung aja Cyclone Z. Nanti untuk dari Fredokiti. Mulai masuk ke dalam area pertempuran. Ataupun area pertahanan dimiliki oleh Rebellion Sinai. Tapi dari minimap. Masya-nya udah mulai bergerak pula ke area dari Tartela dari Nasmi Adara yang masih bersembunyi. Ya, untuk saat ini GPX mereka cukup percaya diri. Cukup pede memulai. Saib sudah memberikan informasi. Tentang informasi keadaan GPX di sini. Masih tokoh-tokohan skill dan damage. Oh, Walrus. Pintar sekali. Memberikan cicilan. Real world population sudah dibuka. Walrus. Mampukah dia kabur dengan guiding wind-nya? Wah, nampu. Kabur dari tekanan yang cukup berasa. Berasa. Oh, Fredo. Flicker power nature. Bahkan Riezo. Langsung menjadi korban pertama di pertandingan kali ini. Untuk saat ini Lunox terpaksa kabur. Dit masih bisa kabur. Bahkan tidak menggunakan flicker. Ini mereka bener-bener kompak banget. Ini empat. Nggak gerak sama sekali loh. Tempel terus. Ya. Tempel terus Pak, rotasi ya Pak. Padahal sebenarnya sword skill-nya udah kebuang duluan tadi dari GPX. Ya. Karena Ando sudah terlalu cepat tadi menggunakan real world manipulation. Tapi ternyata dengan tidak adanya real world manipulation. Fredo Kitty melihat sebuah momen. Langsung masuk flicker wide charge. Dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi dari Riezo-nya. Sehingga kali ini Tartle bakal free ke arah GPX. Oke. GPX mendapatkan keuntungan lagi. Tampak-tampak Fredo Kitty di bagian tengah. Dengan geraknya menghalangi Matilda untuk bisa masuk. Ada Dit dari kejauhan. Melihat geraknya. Gerak sangat kuat di bidang armor. Tapi agak sedikit lembek. Di area magical defense. Dan juga untuk kalian Riezo-nya. Mencoba untuk bisa menabrakkan dirinya juga. Karena Fredo Kitty masih bisa bertahan. Malah dikejar. Di geprek kambas. Siada satu flinger. Wah timing balik lagi ya. Tadi sedikit sedikit hampir saja. Terpikir begitu saja. Untuk Riezo. Harus lebih berhati-hati lagi tadi. Agak sedikit over commit. Menggunakan yang namanya circling eagle ke arah gerok. Dan kita lihat. Ada sedikit informasi di sini Pak Pulung. Ini ada Hyperflane. Sebuah mode arcade baru. Akan hadir untuk waktu terbatas. Mulai tanggal 9 Agustus. Di mode ini. Anda dapat memilih skill hero lain. Dari kumpulan skill. Acak dan mencocokkannya. Dengan hero yang Anda miliki sendiri. Dan sekarang. Ada lagi satu orang berhasil langsung diamankan. Di mana teriakan sudah mulai terdengar. Dan aku sudah mulai menyukai ini ya. Bukan over commit sih. Tadi di mid lane. Memang dia tahu tugasnya. Dari Riezo juga sedikit out position. Dan langsung dipanis. Bukan hal yang wajar sebetulnya. Karena dua kill terhadap romer di awal. Ini bukan sesuatu yang baik gitu kan. Dan bahkan Fredo sangat-sangat agresif. Untuk melakukan zoning terhadap gold lane-nya. Wow. Tadi satu buah wild chart digunakan. Hanya untuk men-zoning. Kali ini gold shield taruh di bagian atas. Sudah habis bebasin. Bahkan eh. Rotasi dari GPS ini sangat-sangat. Sangat-sangat apa ya. Pressure banget gitu. Ini dominasi banget loh. Nah. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Ray dan juga kawan-kawannya. Rotasinya mulus pisan. Wah bener-bener purple buff gak dikasih karena Julian. Kita lihat saja gini. 10 detik ke depan. Turtle akan muncul. Ini bagusnya Lim. Bagusnya Rebellion kontes atau enggak sih? Kalau memang mau kontes dengan waktunya pas bisa-bisa aja sebenarnya. Karena posisi tamus darahnya juga lagi gak full gitu kan. Dan kalau untuk Retribution sebenarnya memang GPX akan lebih unggul tetap. Tapi kalau Balmond kena stun itu beda cerita lagi. Hmm ini dia pertempurannya udah kembali pecah lagi ada turtle. Real world manipulation dari bagian belakang. Tapi malah langsung dilompati. Tapi untungnya ada chain yang udah dienhance. Malah Julian Kalin dan juga ada satu orang lagi yang berhasil langsung diamankan. Di mana martialnya? Gak kuat lagi dan bahkan untuk kali ini ada tamus. Yang menjadi satu balasan pula yang berhasil langsung dilakukan. Ada Rebellion dan juga ada turtle yang mereka ambil. Wow wow rusa yang sekali harus menjadi korban di pertikaian tadi. Dan kita lihat momentumnya adalah sekarang GPX mendapatkan turtle yang keduanya dengan cukup mudah. Ini bener-bener ngebangun momentum pelan-pelan. Tetapi ingat mereka gak lupa yang namanya objektif. Iya iya dan ini sebenernya ya kalau dari RBL juga memang dia typical yang lebih membutuhkan item. Kalau kita lihat dari segi midnya. Lunok sendiri memang dia punya darkening di awal gitu kan. Tapi untuk damage yang sakit paling gak dia butuh 2 item. Call of Destiny, Lightning Truncheon baru bisa memberikan damage yang memang bener-bener optimal. Berbeda dengan Yif. Ketika Yif sudah mempunyai Ice Queen 1 atau tanpa Ice Queen 1 sekalipun. Efek dari Void Crystal, Void Blast dan Real World Manipulation itu sangat-sangat terasa. Bahkan sudah jadi dari Ice Queen 1-nya nih. Waduh ini nih 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 coba lihat Watt-nya Watt-nya. Watt-nya Kak Rijas. Dia betul langsung masuk ke pangkat dalam tab YouTube-nya. Soi Moriarty coba lihat darahnya. Ya ampun dikit banget itu. Oh dikit banget dan masih bisa pergi. Gila Giding Wind yang sangat on point. Tapi kita lihat GPX mereka gak yang namanya lepas gas. Mereka tetap mencari objektif. Kali ini tampaknya mid menjadi targetnya. Tim teman-teman dari Rebellion mereka berusaha cepat-cepat clear daerah midnya. Untuk tadi ngeliat dari item ya Lim. Ya. Tadi Golden Stuff dan bahkan Windtalkers sudah diamankan oleh Watt. Yang segera ini sudah ada. Bikin attack speednya gila banget gitu kan. Dan next item mungkin ke arah Demon Hunter Sword. Sedangkan kalau kita lihat dari cloudnya. Hanya baru memiliki satu item Demon Hunter Sword. Mungkin nantinya ketika sudah jadi Golden Stuff juga. Frontliner-frontliner dari GPX bisa dibocorin. Tapi untuk sekarang utamanya harus farming dulu sih dari RBL. Nalon, nalon, nalon digaruk, digaruk, digaruk. Dan sesaat lagi bisa aja dia gak bakal bertahan. Tapi Masya untungnya masih punya mobilitasnya tinggi. Masih memiliki durability yang cukup banyak. Masih berhasil masuk ke dalam satu ototarengan dari bottom lane. Tapi kalau udah di minimap kita lihat ada pergerakan yang dilakukan oleh beberapa player. Ya ini Rebellion harus berhati-hati ingat. Tadi Lim Kocu bilang harus fokus farming dulu. Mereka jangan mau kemakan tempo dari teman-teman GPX. Yang dalam notabene mereka unggul ekonomi. Mereka pasti akan mencari fight. Case turtle terakhir akan diamankan dengan cukup nyaman lagi dan lagi ke arah GPX. Ini speedy light kill tadi udah gak beraturan lagi tuh pak. Semua dia lempar tuh. Lempar gear, lempar hape, batu, pantun, pinah. Apa semua dilempar tadi sama dia tuh. Dan sekarang apakah mereka akan langsung maju ke depan? Tidak. Ada baril dulu dilemparin. Ada cyclone sweep. Tapi dari kejauhan. Reload Manipulation. Reload kita akan mulai masuk ke bagian dalam. Tapi tidak ditahan terlebih dahulu. Ando. Nahan sabar. Karena ada backup-an yang udah dia lakukan. Sepertinya Reload Manipulation ini dipakai cuma buat zoning mungkin ya. Untuk zoning out aja. Dan kalau kita lihat mirroring. Yang coba dilakukan dari RBL. Wih. Cukup. Sayang ya. Sayang ya. Itu baru saja nge-chaos all stone loh. Tapi jaraknya. Gak cukup. Benar-benar. Memang utamanya adalah dapetin turret mungkin pak. Tolong. Jadi yaudahlah. Gak apa-apa untuk zoning out juga. Cuman yang pertanyaannya. Menuker satu outer turret dengan satu inner turret. Apakah itu worth? Itu lagi. Itu semakin siut lagi nih gue nih. Ya kita lihat Ray dan juga Predukity bergerak. Kestan. Dan bahkan kita lihat little counternya belum mampu. Penumpangan seorang Riezo. Tetapi di sisi lain Wati yang gak peduli. Dia mau orange buff. Dan ini GPX benar-benar. Apa ya. Dia benar-benar jelas. Mendominasi para. Mereka mau ngapain mendominasi judulnya. Dan yang aku suka pak. Tamusnya Rinas nih. Masih respect. Tetap bikin Athena shield. Iya iya. Athena shield menjadi item defense utamanya. Iya. Dengan tadi sudah membuat ke arah corrosion side juga. Adanya efek slow sebenarnya oke banget. Untuk ngelawan hero-hero tanky. Seperti Masya yang digunakan oleh Saeb gitu kan. Tapi ya kalau misalkan dia bikin Athena. Memang magical damage. Dari teman-teman RBL ini cukup tinggi ya. Adanya Lunok dan Julian. Itu yang membuat Rinasmi harus bikin Athena. Coba lihat tuh nyeri banget. Basic attack yang diberikan oleh Wati. Itu basic attack. Phantom step. Basic attack. Phantom step. Cuman nyerinya loh pak. Udah dua lapis sendiri loh Masya. Sakit banget. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin Wati. Ini benar-benar free farm aja. Dari awal. Masih meskipun statistik ya. Masih kosong-kosong. Dalam tanda kutip belum berkontribusi. Tapi kita lihat aja nih. Dalam dua menit kedepan dia bisa ngamong. Bisa aja. Bisa aja. Dari point kill pun belum bergerak-gerak ya dia tadi ya. Iya. Masih farming. Fokus farming. Masih fokus farming aja. Colek dikit. Fokus farming lagi. Dan mereka sepertinya akan memancing. Kehadiran pemain-pemain dari Sinai. Untuk bisa masuk dalam area. Dari Lord tapi tidak. Karena kosong. Melompong. Ini benar-benar netral objektif ya. Dari turtle. Bahkan Lord pertama. Ini GPX. Gak ada konteks. Gak ada konteks. Gak ada konteks. Iya iya iya. Unggul banget. Dari segi objektif netralnya. Tapi kalau kita lihat. Pressure nya juga dapet. Karena result sekarang. Gak low banget darahnya. Dia bahkan kena poke damage aja. Udah bisa ditumbangin. Bayangkan ketika disitu langsung di finish. Sama Balmon. Yang dipakai sama Ray. Satu keunggulan lagi. Dapet Lord. Hilang satu. Susah banget pasti. Dan what. Berhasil sepertinya untuk bisa mendapatkan langsung karawas. Sebab tersebut. Tapi Fredo Kitty. Memutar di bagian belakang. Memaksa mundur. Dari beberapa player ini. Tapi. Dari Fredo Kitty. Belum mau menyerah. Muter-muternya disitu. Nempel ke dinding. Ada bari dikeluarkan. Riezo Solbum. Dan satu lagi. Inner Tarot. Berhasil mereka rugukan. Nah ini Fredo lagi nunggu momentum aja pak. Ini lihat. Flickernya masih on point. Oke Lord. Marking ke arah atas. Dari 20. Ini Lordnya udah siap untuk langsung masuk. Mau menumbangkan ke arah bestarannya. Dan Lordnya masih bisa selamat. Di bagian belakang. Ada lagi real man. Namun. Dengan ada lethal konservasi. Langsung mendapatkan juga. Karajula. Dimana pertempurnya terus terjadi. Sedikit lagi. Di dalam tubuh dari Karin. Dan juga Grok. Mereka berdua mundur. Mereka sabar. Tarik. Ulang lagi. Bangun set up lagi. Jila. Tadi AGPX. Bener-bener gak mau lepas. Di sini Pak Paulung. Dia udah dapetin base route. Mereka mencoba cari celaya. Pengen nge-end tadi. Cuman. Defense yang cukup baik. Lihat itemnya. Tapi aku suka dari. Slim Moriarty sih. Dia bener-bener bagus banget. Dia tau timing. Dia kapan harus masuk. Bermodalkan. Demon Hunter Sword. Dan Golden Staff. Dia coba mengacak-ngacak. Tadi posisi bahkan. Kita melihat dari Watt. Yang terpaksa harus menggunakan win of nature-nya. Di item keempat. Demi respect ke arah cloud-nya. Sementara kalau kita lihat. Defensive item dari Balmond Ray. Dia sudah mengarah ke arah. Guardian Helmets. Akan lebih tanky lagi. Dan lebih optimal lagi. Ketika ada di frontlinenya. Wah bener-bener gak perlu balik. Ini namanya oke. Kita lihat. Jpx masih dengan permainan menekannya kali ini. Iya mereka sudah melakukan base start di bagian atas. Tapi mereka juga tidak mau gegabah di sini Pak Paulung. Ini coba lihat Turin Asmi ya. Masih nunggu di dalam. Dibiarin Ray-nya. Lalu untuk Saem. Coba untuk langsung keluar dari dalam kandang. Tidak bisa kan langsung ditahan. Coba dia dibagi belakang. Ada Ray-nya. Langsung menabrak juga dengan satu segengkel. Tapi dirinya bisa aja. Langsung terjebak di atas. Pemain yang dimiliki oleh GPX. Dan langsung dikeprek begitu aja. Penyet sudah tubuhnya. Predo Kitty masih sempat pergi. 1-0 kali ini. GPX masih menang orang. Dan bahkan tanpa Lord. Hanya bermodalkan orang dan juga minion. Mereka berhasil mencarut. Menghancurkan base start di bagian tengah. Dan juga bagian bawah. Ini menunjukkan betapa. Kalkulasi-kalkulasi dan decision making yang dilakukan oleh GPX. Masih sangat on point. Iya. Aku suka reward manipulation yang andul sih tadi. Itu timingnya pas banget. Untuk dapetin 1 base start. Dan mereka semua masuk di momen yang sangat-sangat pas. Sementara kalau kita lihat. Tadi circling eagle dari Rizo itu dipakai untuk cancel reward doang. Tapi sayangnya. Ketika sudah ke cancel. Jalan keluarnya sudah mulai ditutup. Dan bisa dipanis. Wuhuy. Itu dia parvel buff ya. Kembali lagi dia ambil. Berarti untuk Soi Moriarty. Harus lagi mengumpulkan stack demi stacknya. Ya berhasil untuk mendapatkan dari Arnoldi Ferry-nya. Cuma di dalam rumputan. Sepertinya akan ada beberapa player yang begitu ramai. Apabila Walrus salah masuk jalan. Ini GPX mereka. Tampaknya mendapatkan sedikit tekanan dari rebellion. Melihat ya. Lord yang sudah di enhance. Sudah hadir. Rebellion. Mereka juga tidak mau terlalu over commit. Mereka tidak mau yang namanya terlalu gambling. Tembaknya mereka tidak memaksakan kehendak. Kita lihat saja. GPX masih dengan pressure. Lord kedua ini. Soal belumnya sendirian loh. Sendirian loh. Bisakah dia bertahan. Karena satu kali ini dari luar waktu dikeluarkan kembali. Masih hanya bersatu kabarnya tersebut. Ada lagi Winter Tension. Tapi Wan mengejar juga The Phantom Time sakit banget. Meledak sudah tubuhnya dilemparin gear sebanyak itu. Waduh. Kosong kali ini. Harus berhati-hati. Soi Moriarty. Kamu mau kemana? Tiga member sedang mengencar ke arah seorang Cloud. Dengan. Tapi lihat. Gak dikomet juga ya. Mereka ngelihat. Oke. Gak masalah. Gak boleh pulang. Gak boleh pulang. Tapi mereka ingin melancurkan. This. Rebellion. Wah. 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 Masih bisa di defense ternyata ya. Dan ya kalau kita melihat nih. Defense nya cukup bagus. Akhirnya Cloud nya dilepas. Bisa pulang. Dan dengan Saeb yang mengorbankan dirinya untuk melakukan defense. Akhirnya. Rebellion masih bisa memperpanjang lagi nafasnya. Cekling Eagle masuk. Oh. Cekling Eagle. Itu berani banget loh. Itu itu dua orang. Dan sekarang mereka terjebak. Tapi sepertinya hasilnya cukup baik. Dimana sekarang Yip nya langsung ditumpangkan begitu saja. Dan juga Rinas. Miringkan masa satu Immortal di dalam tubuhnya. Immortal nya pecah tapi ditabrak dengan Wild Charge. Dan juga udah ada Inferno malah membalikan keadaan. Cloud nya. Wow. Gak kuat lagi menampai dan damai dan dikeluarkan. The monster kill. Berhasil diambil. Tapi tabusnya pun mendapatkan sempurna palasan yang setimpal. Wow. Walrus kali ini. Satu melawan dua. Tidak mau terlalu gemet. Tapi Rejia masih mau lebih. Berusaha memberikan damage. What? What? Masuk langsung ke dalam. Walrus dengan sidestepnya masih mampu. Tetapi tiga member rebellion harus tersungguh. Aduh itu kalau kita zoom nih ya. Ngelihat baju belakang bagian Julian itu. Aduh bang sobek kakak. Gimana itu? Mudah rompang-camping itu panampaknya. Dan lo kali ini free ya. Untuk teman-teman dari GPX. Mungkin sinergi dari Rinasmi barusan dengan adanya Fredo juga yang nge-support. Karena mereka juga udah kompak banget. Dan akhirnya mereka bisa melakukan outlay. Walaupun akhirnya Rinasmi memang harus tumbang. Sementara kalau kita lihat dari itemnya. What? Sangat-sangat berani. Bermain dengan full offense ya. Adanya Wind of Nature mungkin menjadi salah satu defensive item juga. Ditambah dengan Bloodlust X. Untuk ngisi darahnya. Dia punya Demon Hunter Sword juga. Sementara kalau kita lihat dari cloudnya Say Moriarty. Satu Malefic Roar ini mungkin menjadi jawaban juga. Bagi tiga frontliner nih. Yang dimiliki sama teman-teman GPX. Tapi jangan lupakan sosok dari Juliannya Walrus. Berkali-kali dengan Winter trancangan sempat untuk buying time. Dan membuat momentum jadi lebih baik untuk Rebellion. Yap. Iya dah. Loceh tapi dibagi belakang ADC. Dan berhasil langsung mendapatkan juga Karayim. Ada sebuah serangan shock terapi. Berhasil mendapatkan semua adanya begitu baik. Adanya saja untuk kali ini. Dia berhasil balik dengan ADC. Dan juga Ray. Malah terkapar disitu. Pisahkan dia lari. Tapi untungnya selamat. Wow. Satu member yaitu Ando. Sayang sekali permainan luar biasa. Diperlihatkan oleh seorang sahib tadi. Dia ngincer. Dia nunggu. Dia lihat timing. Dar. Andonya kaget di takedown. Dan beberapa pemain GPX tadi mortalnya harus pecah. Benar-benar. Dan berhasil Lordnya diamankan. Kaget. Kaget ngelihat tadi tau-tau Andonya kena serang sama Julian gitu loh. Iya. Bas dari Walrus nya bagus banget. Dan dia sabar juga. Wah, 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 wah. Ini Cycling Eagle kan nabraknya ke bagian depan. Tapi Grok seperti yang gak bakal bisa bertahan lagi. Hancur sudah tubuhnya. Nah, sedikit tadi salah kalkulasi. Tampaknya kurang informasi. Ya, ternyata rame juga pak di situ. Pemain-pemain Rebellion dia harus hilang. Ingat, Fredo belum ada flicker. Dan untuk sampai saat ini nih Lim. Rebellion masih bertahan. Dua Lord sudah di defense. Dan ya, semakin punya item Rebellion akan semakin kuat. Yang kita tau Masya. Oke, Kari bisa ngebocorin tanker-tanker yang dimiliki sama Rebellion. Tapi jangan salah Masya punya 3 bar HP. Ya. Dan Masya ini punya damage. Masya nya bisa banget untuk ngelawan balik. Jadi harus sedikit hati-hati juga. Jangan sampai terlena dengan gameplay yang tadi sangat-sangat agresif di awal. Late game cukup strong dari Rebellion. Dia punya Lunox. Magical power yang bakal cukup banget untuk ngebocorin 3 frontlandernya ini. Dan Ando harus lebih menjaga posisi. Karena Walrus sendiri. Dia mempunyai bus untuk trapping yang sangat-sangat baik. Karena tadi defense slot kedua. Itu gara-gara Walrus. Semua gara-gara bus Walrus yang sangat-sangat baik. Sementara kalau kita lihat dari itemnya nih. Lunox udah ke arah Genius One. Otomatis. Magical defense dari teman-teman. GPX pasti bisa bocor. Sementara kalau kita lihat dari Matilda juga udah mulai tanky. Karena dia udah ada dominance dan immortal menjadi item ketiga nih. Aduh sakit banget itu. Langsung menghilang. Musa. Thunderclap-nya ya ampun sekalinya ke belakang. Ditabrak sama Wildsard. Masih bisa bertahan ini nih. Bahaya dari Thunderclap. Di saat dia udah menggaruk. Darah kita hilang dan kita linglung mbak. Kaget. Ada linglung sesaat itu yang membuat. Agak dibuat gitu ya. What? Apa ini? Apa? Sudah jadi. Dan bahkan saya masih selamat. Ingat, dia masih punya immortal juga. Jadi masih sangat sustainable dia. Untuk melakukan play-play seperti tadi gitu ya. Dan GPX kali ini mereka tidak bisa terlalu luluasa di sini. Benar banget. Karena Lord sekarang udah mau setup. Dan what? Wow. Itu tuh dibakang. Waduh. What? Apa yang terjadi di area tersebut? Seorang diri berada sangat-sangat jauh offside parah. Hingga mengakibatkan rekan-rekannya. Berempat. Harus mundur sedikit. Dan sekarang untuk kali ini. Walrusnya langsung aja mendapatkan sebuah tekanan yang begitu berarti. Dimana Walrusnya terbakar. Dengan adanya efek dari clouding. Wadih aja langsung dikeprek begitu saja. Penyet sudah. Tapi dari yang berbeda. Wadih dengan Wadih udah langsung diaktifkan. Langsung ditabrak dengan satu wild charge-nya. Bisakah bertahan dari cloud-nya? Karena sepertinya untuk kalian tidak masih bisa berpindah tempat dengan satu meter mirror image. Dipanggil lagi. Dengan satu guiding win masih selamat dua orang ini. Dua tuker dua tadi pada akhirnya. Tetapi kita lihat Walrus. Harus masih hilang 30 detik. Akankah? Akankah teman-teman dari GPX maksa? Sebaiknya paling wise. Belum maksa sih. Mereka harus memenuhi lane-nya dahulu. Cuman untuk saat ini. Ini bener-bener rebellion. Melakukan comeback. Ini yang seperti kita bilang rebellion. Kalau bertemu ini. Ngeri banget. Ngeri banget surprise-nya itu. Cyclic Eagle-nya langsung aja menabrakkan diri. Ke aura dari Grok. Tapi wild charge-nya malem bisa menyelamatkan diri dari Fredokit. Yang mencoba untuk kaburian tersebut. Dan juga Rinasmi. Dengan Infano di dalam tubuhnya. Tapi ada magical-magical DM di bagian belakang. Yang langsung aja menghantam. Masuk ke lelung jiwa paling dalam. Soy Moriarty harus tumbang. Di sisi lain Rinasmi juga harus tumbang. Kita lihat Lord masih. Masih belum ada yang sentuh. Masih mengembayang-bayangi saja. Kita harus lihat pergerakan. Ando. Waduh-waduh. Andonya kena lagi dong. Tapi ini pertempuran jarak dekat di UFC. Sepertinya. Dimana mereka berkumpul abis-abis. Tapi coba lihat tangannya si Awan. Langsung aja secepat mungkin bisa mendapatkan langsung. Tapi Wiltasnya mengelamakan diri dari Fredo Kitty. Dan mereka. Hanya saling bertatap-tatapan dari kejauhan. Oke. Belum berakhir sepertinya. Rebellion bener-bener gak mau menyerah di sini Lim Kocu. Apa yang situasi terkini gitu. Update-nya dong please Lim Kocu. Waduh ini Claude dari Moriarty menjadi target bangsa pastinya ya. Ya dia pasti langsung di-incer. Sebagai damage dealer utama nih dari physical damage-nya. Dia harus berhati-hati untuk join ke dalam fight. Atau mencari bus yang sangat-sangat baik untuk dia sendiri. Karena prioritas dari GPX adalah ke arah Sayu Moriarty. Namun jangan lupakan sosok dari Dit. Ini berbeda dari player lainnya. Dit bermain sangat-sangat agresif. Dan bahkan dia tadi berani untuk trapping. Untuk melakukan trade satu banding satu tadi ke arah Awan. Walaupun memang sempat gagal. Namun kali ini damage dari Dit pastinya sudah cukup untuk ngebocorin. Bahkan tiga-tiganya frontliner dari teman-teman GPX. Jadi immortal. Dan item-item defensive lainnya harus segera dibuild. Sama anak-anak dari GPX. Ini udah gak boleh terlalu offset juga ya. Untuk beberapa pemain yang dimiliki oleh Rebellion Sinai. Dimana Ditnya tadi gak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Entah bagaimana caranya dia ada di area tersebut di bagian atas. Dan menjadi bahan untuk langsung dikroyok abis-abisan. Habis-abisan balian Lord. Masih menyisakan sekitar 47.253 poin HP lagi. Ya bener banget tadi kalau dilihat sedikit itemnya. Soi Moriarty sudah mendapatkan immortal. Jadi ada extra life mungkin potensinya. Ya. Tapi ingat posisinya juga harus tetap di waspadai. Kita lihat ini masih main macro play aja. Clearing-clearing lane saja. Tapi GPX keluhan pelan tapi pasti menyicil darah Lordnya. Iya karena untuk Balmonnya sendiri dia punya retribution. Dia punya lethal counter gitu loh. Kayak ibaratnya ada dua retribution di dalam tubuh dari Balmon itu sendiri. Tapi sekalinya ditabrak sama Thunder Club yang dimiliki oleh Masya. Ditabrak sama satu lagi Blazing Dwayne. Itu akan ada kejadian yang berbeda. Ada juga di bagian bawah. Walrusnya langsung dibabar abis-abisan. Untung awannya dengan ada satu lagi WEW di dalam tubuhnya. Namun langsung ditabrak dengan dua magical type. Belum lagi untuk Masya nya. Langsung menggaru-garu ke dalam tubuhnya. Karinya pun kali ini gak bisa lagi bertanda. Pertempuran terjadi lagi di area yang berbeda. Dimana Lordnya kali ini mendapatkan juga. Ini adalah kesempatan untuk GPX. Yang bisa langsung membawah abis. Karena dari Rebellion sini karena mereka memiliki dari lu. Tapi Fredokiti melindungi rekan-rekannya. Mencoba untuk langsung balik. Di belakangnya ada empat orang yang siap untuk langsung menerkam. Sisa pemain dari GPX. Satu tuh ketiga. Ya GPX mendapatkan Lordnya Pak Pulung. Tetapi kita lihat rebellion. Mereka masih bisa push ini. Liftnya harus pulang. Mereka bisa mendapatkan turut di bagian tengah. Apa yang barusan terjadi ini? Wah ini white-white ini hati-hati juga. Karena memang Lordnya diamankan sama GPX nih. Iya. Tapi masih ada empat member juga. Yang bisa nge-push gitu kan. Yang aku suka adalah bus. Dari Watt bersama dengan Fredo. Dia lama banget mungguin tadi di bus bagian bawah. Dan akhirnya mendapatkan hasil santapan yang sangat-sangat besar. Yaitu Julian. Wah-wah nekat banget loh mereka. Langsung dibabar abis kayak begitu aja. Coba lihat itu blazing duennya sakit banget. Dan Ando tetap ke basah. Lenyap sudah. Ditebak lagi ke satu. Lagi ke satu. Dan juga daging. Namun untuk kali ini. Ada shutdown. Dan rebellion sinai. Mereka punya kesempatan. Tapi awan. Ada immortal di dalam tubuhnya. Hanya aja. Di depannya ada satu, dua, tiga player. Tapi. Dengan Fredo Kitty. Yang sudah siap untuk memberikan sebuah backup-an. Dan juga Rinasmi selamat lagi semuanya. Rebellion. Mereka tidak mau mengambil risk-an. Mereka tidak mau melanggar risk tadi ya. Mereka lihat. Oke tiga member. Kita disiplin aja. Kita udah untung mendapatkan satu major di bagian tengah. Oke dan kalau kita lihat dari itemnya terlebih dahulu. Empat immortal bahkan ya. Untuk teman-teman dari GPX. Sementara kalau kita lihat dari Julian. Sepertinya bermain dengan Sky Guardian Helm. Karena untuk sustainable juga. Karena dia dari tadi melakukan split post. Dia gak boleh sampai kecicil sama minion-minion yang sudah besar. Dan ya kalau aku melihatnya. Masya dari Saeb ini yang jadi masalah utama nih. Untuk teman-teman dari GPX. Mungkin. Wat dengan 5 bahkan item damage itu bisa ngebocorin Saeb. Tapi jangan lupa. Saeb ini bukan tanknya gak punya damage. Dia punya damage dan bisa diserang balik. Lihat. War X ini adalah item kunci dari Saeb sendiri. Untuk ngegedor bagian belakang dari teman-teman GPX. Sakit banget itu ya. Model War X saja. Tetapi ya Wat dengan tanpa sepatu kita lihat. Tiga melawan satu di bagian atas. Menjadi backingan disini menggunakan guidingnya. Untuk menjemput seorang Masya. Matilda benar-benar jadi Basarnas disini. Basarnas. Benar. Siapapun yang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Jemput. Langsung tarik. Aman. Entah itu mau nyerang. Entah itu mau pulang. Wah luar biasa Rebellion Sinai bisa memberikan tekanan baik. Tapi Saeb sih dari tadi Saeb memberikan badannya. Dia memberikan thunderclapnya juga. Kacau. Ini Kari jadi kepecah pak fokusnya. Setuju. Kepecah banget. Wah ini basnya bagus juga sih sebenarnya dari teman-teman Gabulian. Cuman high risk high reward ini. Kalau di dapetin target yang oke. Dia bisa megang game ini. Tapi kalau sampai salah dan dipanis. Dia bisa kalah juga langsung. Sebenarnya target utamanya selain Sol Moriarty. Emang did ya. Tadi sudah disebut bali bahasa maling. Cuman balik lagi. Did. Susah juga ditangkep. Tidak kening. Tidak kening. Tidak kening. Oke oke. Walrusnya ada di bawah. Menjaga jarak. Masyanya masih jauh. Rinasmi. Battle. Mirror. Image. Berpindah tempat Ando nya. Udah langsung meluang. Tapi terkena efek. Satu lagi. Ada sebuah. Hal yang dilakukan oleh. Untuk setelah muncul. Ada blazing 2 di bagian belakang. Namun untuk kali ini. Ward nya malah tertangkap basah. Dan juga Stay Moriarty. Dia langsung menjaga. Dipergerakan yang dilaksinkan. Tapi Kak Rija. Berhenti dihancurkan. Walrusnya berhasil selamat. Rinasmi seorang diri. Bisa akan diselamat. Tapi untuk Rija. Mendapatkan lagi Lord. Dan dia bersatu. Kamu di air tersebut. Malah untuk kali ini. Dia menggunakan satu. Wither Treasure. Tapi apalah daya. Di saat mereka. Berdapatkan Lord tersebut. Tidak ada satupun orang. Dari Gapang. Yang bertahan. Rebellion Sinai. Mereka tampaknya. Di game yang pertama. Yang menunjukkan. Staringnya lebih. Rebellion Sinai. Tidak peduli. Lima member masih berdiri. Dan tampaknya. Game yang pertama. Rebellion Sinai. Akan memenangkan. Melawan. Gang Gapang. Wow. Happy comeback. Hal yang begitu baik. Di lagu Rebellion Sinai. Begitu disiplin. Begitu mengejutkan. Luar biasa.